Halo Sobat Oto, balik lagi sama Oto Project channel, kali ini dengan saya Langga mau bahas soal HR-V ini nih, kebetulan ada Pak Martinnya nih, loh mana dia di belakang ternyata, kita langsung tanya-tanya aja ya. Halo Pak Martin, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, sehat. Ya, kebetulan nih Pak, lagi ada apa nih, project apa nih Pak, di HR-V ini Pak? Oh banyak. Banyak Pak? Boleh disebutkan salah satunya itu apa nih Pak? Yang kita pegang MatGuard ya. Oh iya MatGuard. MatGuard ini baru sampel 3D, dia ada tipe RS dan tipe yang non-RS. Oh gitu. Jadi ada dua tipe, jadi nggak bisa, yang mungkin dalam waktu dekat bulan 5 ini akan keluar ini MatGuard. Oh baik, baik, baik. Terus ada apa lagi nih Pak, selain MatGuard ini? Mau dari depan dulu atau dari belakang dulu nih? gimana kalau dari belakang dulu nih? Karena Pak Martinnya lagi di belakang. Siap, siap. Oke, kita dari belakang ya. Nah ini, kalau di tail lampnya, dia kan reflektor bening begini nih untuk tail lampnya. Jadi kita tambahin aksen black, glossy. Oh iya, jadi lebih gahar gitu apa ya? Ya, jadi ada garis sama jadi senada sama ini, atau bisa nanti dibikin karbon. Oke. Nanti kita ada opsi glossy black sama karbon. Oke, oke, oke. Kalau kita panggilnya piano black ya kalau di interior, kalau di luar kita panggil glossy black. Terus ada warna karbon. Jadi nanti ini ada dua pilihan. Eh, sorry, ada satu lagi warnanya krum. Krum, glossy black atau black piano dan karbon. Iya, benar. Terus yang kedua di belakangnya. Ada apa lagi nih? Bentar ya. Oh, di dalam ternyata. Iya, di dalam. Ini karpet, 7D. Kita udah bikin dan udah siap jual, udah ready. Jadi dia ada dua motif diamond. Keren ya. Dan ini sudah sampai bagasi. Dari baris satu, sebelah driver sama passenger. Terus row keduanya ada juga sampai bagasinya. Iya, iya, iya. Ini ada banyak pilihan warnanya juga ya Pak? Ada tiga warna. Ada black, ada beige, ada brown. Tapi yang popular warnanya black. Oke. Ada dua tipe motifnya ini diamond kalau kita panggil. Iya. Ada yang solitair. Solitair. Oke. Nah, ini sangat laku sekali bestseller dan barang wajib kudu kalau di mobil. Iya, iya, betul. Karena karpet originalnya itu mereka cuma dapatnya blue dulu ya. Gampang kotor ya Pak? Gampang kotor dan susah dibersihkan. Gitu. Kalau ini sangat tinggal di lap doang. Pakai kain lap basah gitu atau tanebo. Lebih mudah? Kotor-kotor lebih mudah. Oke Pak. Ada apa lagi nih Pak selain ini? Ini silpit belakang nih. Oh iya, betul. Protektor. Jadi kalau mau angkat barang, biasanya kan begini nih polos. Oh iya, iya. Nah, nanti ini dipasang protektor yang seperti ini. Jadi yang bagiannya nggak lecet. Iya. Iya, kalau angkat barang ke sini dulu. Dan warnanya glossy black. Stainless tapi glossy black. Oke. Gitu. Dan stainlessnya ini udah stainless yang grade-nya paling tinggi kalau di stainless 304. Jadi udah selain kuat, anti-karat lagi ya? Iya, speknya udah OIM-spek. Oke, oke, oke. Tebel juga lagi ya? Sangat, sangat tebel. Kalau yang dari belakang, saya rasa udah habis tinggal... Oh, ini, ini. Mana lagi nih Pak? Coming project nanti aja ya. Oke. Saya jelasin yang udah ada dulu ya. Oke, nanti yang dirahasiakan dulu ya. Boleh nggak apa-apa. Kita kesan lagi guys. Mana lagi nih Pak? Nah, dari samping kita ada talang air. Oh, iya, betul. Dari pasang airnya. Nah, talang airnya slim. Oh, iya. Jadi, dilihatnya enak gitu. Iya. Elegan gimana gitu. Model original-nya. Iya, iya, iya. Ini udah ada clip-nya juga. Oh, iya, betul. Buat penguat, biar lebih kuat. Ada 4 clip. Di setiap sisinya ada 4 clip. Jadi, total ada 8 clip. Oh, jadi selain bisa menambah fitur, biar kalau hujan kan nggak langsung masuk. Kalau buka jendela dikit ya Pak? Benar, benar. Buat orang yang sering buka jendela dikit atau sering merokok, hujan langsung masuk. Ini fungsi talang air. Kalau mobil di Indonesia ini kebanyakan pasang talang air ya. Iya. Kalau berdasarkan populasi itu, mungkin kalau mobil Jepang atau mobil Jepang ya khususnya ya. Iya. Itu di Indonesia ini 10 itu 6 atau 7 pasang talang air. Jadi, kalau di Honda belum ada, ini wajib pasang yang otoproject. Betul. Udah gitu, safety lagi ya pengasangannya. Talang airnya teknologinya injection ya. Iya, udah mesin ya berarti ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman pasang talang air setengah tahun pudar. Pudar, retak, banyak tuh Pak. Iya, retak-retak. Waktu berapa warna. Nah, kalau talang air otoproject kita garansi nih. Wih, mantap dong. 2 tahun, 3 tahun gak akan pudar warnanya. Wih, keren, keren. Karena kita pakai bahannya, bahan yang bagus. Bukan sembarangan bahan gitu loh. Dan teknologinya injection nih. Iya, rata-rata kan pakai acrylic ini. Kayaknya bukan acrylic ini, polikarbonat kali ini janda. PMMA, standar OEM. Standar OEM. Iya, standar OEM. Wah, sudah lebih-lebih lagi nih. Iya, iya. Nah, ini kita ada di dalam lagi. Oke, apa lagi nih guys? Lihat lagi guys. Di pintu. Ini sebelumnya cuma warna black begini doang. Kita jadiin warna. Wood panel nih ya? Wood. Nah, jadi wood panel. Nah, ini ada tiga warna juga. Ada piano black. Piano black. Ada carbon. Carbon. Ada warna wood kayak gini. Wood panel, chrome-nya nggak ada nih? Croom-nya nggak ada. Kalau interior kita nggak ada chrome. Biar lebih elegan ya? Interior nggak ada chrome. Karena ini aksennya udah rada chrome-croom gitu sih. Iya, iya. Ini silver chrome ya. Kalau orang bilang silver chrome. Oke. Nah, di sini kalau... Apa ya? Nah, ini kita sama nih. Oh, iya betul. Ini kita bikin untuk tipe yang non-RS dan SE. Setahu saya, kalau saya nggak salah ini ya. Tipe-tipe E dan tipe S. Ya, wood panelnya, panel yang di sininya masih warna hitam seperti ini. Oh, gitu. Nah, jadi kita... Belum glossy, belum itu. Tapi kalau glossy-nya yang seperti ini mau ganti carbon. Atau mau ganti wood seperti ini juga bisa. Nanti ditempel begini. Oh. Tuh. Iya, benar-benar. Selain bisa merubah warna juga jaga cet orinya ya. Iya, biar nggak apa-apa. Nah, ini udah persis sama seperti orinya kita. Siap. Kalau mau bosen ganti yang warna kayak gini, ada juga. Warna carbon ada juga. Iya, betul. Nah, tapi untuk yang dibawa RS dan SE itu warnanya polos begini. Mau dipasang jadi kayak tipe SE atau RS, ada juga. Biar terkesan upgrade ya. Iya, jadi terkesan mewah. Apalagi nih, Pak. Ini kayaknya ada yang nyala-nyala nih di pintu. Oh, di situ. Belum. Di sini ada ini. Nah, ini frame untuk speakernya ya. Ada di empat pintu. Oke. Yang frame speakernya sama. Dia list kecil begini. Tapi warnanya warna ini nih. Oh. Nah, ini kita bikin. Kita bikin tempelan. Jadi lebih bikin lebih mewah lah. Iya. Iya, betul-betul. Nah, ini sama warna interior. Kebanyakan. Saya nggak usah jelasin berulang-ulang ya. Kebanyakan interior kita ada carbon, ada glossy black, ada piano black, ada wood. Tiga ya, tiga pilihan. Ada wood panel, carbon, glossy black. Iya. Oke. Iya. Piano black ya. Piano black, oke. Iya. Nah, kalau ini ada empat piece di setiap pintunya ada. Kita kasih gambar satu ya, kurang lebih speakernya sama seperti ini. Oke. Terus, itu udah berapa aksesoris tuh? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini seal plate. Lapa. Pakai lampu. Wih, kalau malam lebih keren lagi nih ya. Kalau malam dibuka pintu ada tulisan HRP-nya. Lebih terlihat ya. Jadi untuk protector biar. Oh, iya, iya. Kalau di sini kan baret nih. Wah, iya. Sering banget nih baret di sini. Iya, pasti di sini baret. Nah, kalau di sini enak. Iya, aman. Jadi merindungin. Aman, elegan lagi. Iya. Jadi ini ada non-lamp, ada with-lamp ya. Oke. Jadi ada yang tulisan HRP-nya nggak nyala. Hmm. Dan itu tulisan doang kayak gini. Ada gradasi. Oh, iya, iya. Siap, siap, siap. Ada non-lamp, ada with-lamp. Jadi itu bergantung selera ya, Pak. Dan apakah pasang yang with-lamp ini perlu potong kabel? Enggak. Sudah soket to soket. Mudah, ya. Jadi jangan takut warantinya hilang karena seal plate kita ini udah soket to soket. Jadi aman. Jadi tidak potong kabel, tidak jepit kabel, dan lain-lain. Tidak kupas kabel. Jadi udah soket to soket. Nggak perlu repot intinya. Tadi nomor berapa tadi udah? 8. 8. Yang ini ke-8. 0-lamp-nya 9, berarti. Iya, yang 9. Oke. Sekarang yang 10 nih, apa nih, Pak? Nah, kalau di Honda, kalau di Honda, itu dia udah, Honda yang sekarang ya, dia udah banyak USB-USB nih. Satu, dua, terus ada di belakang dua. Iya. Tapi setahu saya, dia tidak ada Type-C. Oh, iya. Kebanyakan sih emang USB Type-A ya? Type-A. Nah, kita adain yang khusus Honda. Dia ada Type-C. Dia ada Type-A. Eh, dia ada Type-A 2. Ada Type-C-nya juga. Oh, jadi lengkap, ya? Dan ini sudah fast charging. 3.0 Ampere. Jadi, lebih cepat dari OEM-nya. Lebih cepat dari pengisian dayanya, lebih cepat dari asli mobil. Dan ini pun sudah socket-to-socket dan tidak potong kabel. Dudukkan di dummy-nya seperti ini, ya? Iya. Kita cabut, kita ganti yang punya auto project. Look and play. Iya, dan ini semua Honda bisa. Oke. Semua Honda bisa. Yang penting, ya? Pancung air pin-nya aja ya? Iya, yang penting ada slot kosongnya seperti ini. Siap. Oke, kita lanjut, ya? Kemana lagi nih kita, Pak? Ada apa lagi nih, Pak? Tadi sudah 10, nih? Terus, apa lagi nih? Yang ke-11, nih? Ke-11, ya? Ke-11, dia... Kalau tipe RS, disininya... Warnanya glossy black kayak gini. Oh, iya, iya, iya. Kayak gini. Warnanya kayak glossy kayak gitu. Iya, kayak gini. Kalau dibuka, ini kan glossy. Nah, kalau di bawah tipe RS, seperti S, A, S, dan E, itu dia warnanya kayak gini. Warna mentah begini. Warna doff gitu ya? Iya, nanti kita akan bikin nih. Yang warna glossy seperti tipe RS. Oke. Jadi kelihatan mewah. Dan ini juga nanti ada glossy black, ada carbon kayak gini karbonnya. Ada wood panel? Iya, ada wood. Nah, ini juga nanti kita akan bikin nih. List? List kayak gini, tapi jadinya nyambung. City hatchback kita ada bikin. Oke. City hatchback kan kita bikin di sini dan di sininya. Nah, nanti di sininya juga kita bikin, di sininya kita bikin, di sini kita bikin, di sini kita bikin. Oke. Jadi untuk tipe-tipe yang standar, yang masih warnanya black begini, itu nanti bisa jadi glossy seperti tipe RS. Siap. Itu, jadi lebih mewah. Oke. Udah nih Pak, apalagi nih Pak. Masih banyak lagi kayaknya nih. Apalagi nih kira-kira. Sudah belasan ya, berarti 12-13. Siap. Apa nih Pak? Ini, nah ini ada panel untuk yang kontrol lampu-lampu di room depan. Ini kita tempel juga. Ada warna glossy, ada warna piano black, ada warna, eh sorry, ada warna piano black, ada warna carbon, ada warna wood juga. Iya. Gitu. Ada warna wooden. Oke. Nah ini, terus ada lagi next-nya, next-nya ada panel. Oke. Ini panel shifter-nya. Jadi aslinya warna glossy. Kalau nggak salah, tipe yang rendah juga belum glossy. Iya. Masih warna black gitu. Nah ini, kita kalau mau warna yang berbeda di interior, kita ada warna carbon juga. Oke. Jadi kita ada warna wood juga. Dan ini berubah jadi carbon nanti. Oke. Nah ini, ini yang, 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 yang di satu ini pun ada, kalau ini, ini saya belum lem ya, kita belum lem ya. Aslinya begini nih. Nah kalau di sini glossy, di sini glossy. Kalau dipasang ini jadi ngambung banget. Tuh. Oh iya betul-betul. Jadi mewah. Jadi mewah sekali memang. Jadi kayak OEM-nya gitu. Jadi warnanya, nah kebetulan ini carbon jadi nggak nyambung. Karena kita ada sampelnya warna carbon. Tapi kalau ini glossy, ini glossy. Mewah banget. Keren. Nah, dan kalau ini carbon, ini carbon mewah juga. Iya. Nah di dalam ini biasa-berti biasa, kita dulu bikin konsol multi tray gitu. Buat penyimpanan biar lebih mudah. Kita taruh di sini. Nah aslinya begini nih. Oh iya. Aslinya kosong. Terus kita taruh begini, bisa taruh coin, bisa taruh kartu, bisa taruh handphone. Jadi lebih multi fungsi ya Pak ya? Iya multi fungsi. Jadi double compartment ya. Jadi mau barang slow movingnya di bawah, fast movingnya di atas. Oke, simple ya? Iya. Jadi bisa naruh barang itu nggak numpuk-numpuk gitu loh. Iya, iya. Ini kita nggak pakai merah sih, kita pakai carbon juga, sama glossy black, sama wooden ya. Wooden ya. Nah, ini nanti kita akan ada sini 3 piece. Ini kita jual jadi satu. Oke. Seset jadi barat ya Pak? Iya, benar-benar. 17 ya. Apalagi ya. Saya sampai lupa malah. Saking banyak ini. Nah, ini kalau di ini, lubang ini, saya nggak tahu lubang apa nih. Iya. Nah, ini kita bisa kasih warna juga, tempelan panel juga. Ini warna glossy black juga, carbon sama warna wooden juga. Oke. Nah, ini juga ada nih di lampu belakang nih. Yang lampunya yang kasih ada tipe RS, tipe SE. Nggak tahu tipe E saya lupa ya, tapi tipe paling rendah, dia lampunya nggak begini. Nah, ini kita ada panelnya juga. Oke. Ada warna carbon, ada warna piano black, ada warna wooden. Jadi ada tiga warna juga. Tapi untuk tipe paling rendah, yang bagian ini tidak bisa pasang ya. Oke. Terus ada lagi nih di row kedua nih, nanti kita kasih lihat ya. Nah, ini karpetnya mewah banget ya. Tuh, jadi full sampai bawah, kebetulan ini joknya kita majuin sampai di sini. Sebenarnya kaki kita cuma sampai di sini, tapi kita bikin sampai dalam. Oh, iya. Nah, ini yang tadi udah 19, kita tambah lagi sama ini. Ini aslinya warna hitam yang kayak biasa juga yang tadi saya bilang. Ini bisa diganti warna carbon, warna... Wood panel? Iya, warna wooden, warna piano black. Dan ini two piece ya. Jadi yang kecil ini, kalau nggak mau pasang ininya, bisa pasang yang kecilnya juga. Yang kecilnya ini kita jual terpisah, ini bisa tambah ganteng lah. Ini di frame yang dekat AC-nya ini, itu bisa bikin tambah ganteng. Nah, tapi kalau yang tipe rendah, kalau nggak salah, tidak ada AC-nya di sini. Oh, gitu. Tidak ada lubang AC-nya. Jadi, ini nggak bisa pasang yang ini. Cuma ininya saja yang bisa pasang. Siap. Gitu. Nah, ini sekarang Honda udah banyak USB ya. Ada USB original-nya, ada dua. Tapi sayangnya dia nggak ada Type-C-nya. Makanya kita Type-C di depan itu, kita adain ada Type-C, ada Type-A. Kita ikutin perkembangan orang-orang udah banyak pake Type-C semua nih. Iya, betul, Pak. Nah, ini kita ada tutupnya. Tutup USB-nya nih. Biar lebih rapi aja nih. Sama debu nggak masuk ya, Pak? Iya. Kalau nggak mau nge-charge, kita tutup. Kalau mau nge-charge, nah nanti warnanya kita nggak pake ini ya. Kita pake warna hitam aja, jadi biar kelihatan yang di sini-nya OEM look. Ini cuma sampel doang. Nanti warnanya kita nggak pake karbon, tapi kita warna hitam ini aja. Tuh. Kalau mau nge-charge, dibuka, dicolok. Kalau nggak mau nge-charge, gitu tuh. Jadi lebih rapi. Dan nggak masuk apa-apa, debu-debu nggak masuk ke 2.8. Apa lagi ya? Oke, udah banyak sekali nih, Pak. Udah nggak kehitung tadi tuh berapa tuh, Pak. Oke, nah tadi udah ada bagian yang di-roker 2. Ini ada di sini ya, yang dekat AC, yang dekat konsol ini. Ada panel-nya. Terus ada tutupan USB-nya. Dia lebih rapi. Terus di armrest-nya di-roker 2 ini, dia warnanya hitam nih. Oh iya, iya. Nah, kita bisa tambahin, dia lebih keren juga sama judulnya. Kayak yang depan sama yang roker 2 ini. Dia ada glossy black atau karbon atau wooden. Nah, ini ditaruh di sini. Oke. Jadi lebih mewah. Nanti ini cuma, ini nanti ditempel ya. Cuma ditempel doang, pemasangannya sangat mudah. Oke deh. Jadi deh, lebih mewah mobilnya. Nah, yang tadi kita pasang, yang with lamp ya. Biar teman-teman tahu, ada yang no lamp-nya seperti apa, tulisannya seperti apa. Ini tulisannya HR-V. Dia sama kayak gini. Nah, ini no lamp-nya. Oh iya, Pak. Betul. Nah, jadi bisa kebayang ya, no lamp-nya seperti ini, with lamp-nya yang seperti yang tadi. Oke. Kita bilang. Nah, apakah akan ada banyak lagi aksesoris HR-V ke depannya? Itu sangat banyak. Oh. Ya sabar nih, Pak. Mungkin yang kita, ini aksesoris yang sudah ada mungkin di bulan akhir. Rencananya, kalau nggak ada halangan ya, rencananya akhir bulan 4 ini kita akan masuk beberapa produk yang HR-V. Oh, ini. Apa nih, Pak? Iya. Handle pintu. Oh, oke. Outer-nya. Terus di sini ada handle-nya. Handle HR-V ini kan yang bagian belakang beda sendiri nih. Iya, betul. Dia segitiga. Nah, ini juga akan ada protektor-nya biar nggak baret-baret. Biasanya hitam begini gampang kotor nanti. Iya, betul, betul. Nah, ini handle. Ini mungkin akhir bulan 4 masuk. Terus talang airnya juga kemungkinan akhir bulan 4 ini masuk. Sebentar lagi, Pak. Nah, yang lainnya yang tadi kita jelasin, kapan itu? Sekitar bulan 5 setelah lebaran. Oke. Jadi, buat yang mau tunggu aksesoris HR-Project, nanti dikabarin. Stay tune di YouTube Auto Project, di Instagram Auto Project. Kalau udah masuk, nanti dikabarin. Atau nanti kita buka pre-order deh. Kasih diskon buat teman-teman yang punya HR-V. Wih, asik dong ya. Asik, pasti. Mantap. Mantap. Nah, setelah yang lain ya. Iya, Pak. Apa nih, Pak? Yang bocoran, mungkin kita akan kasih tau, kita akan bikin roof rail-nya. Roof rail. Nah, kita akan bikin body kit-nya. Body kit-nya nanti ada dua versi. Versi-nya nanti tunggu produknya keluar ya. Terus kita akan bikin spoilernya. Spoiler belakangnya yang di sini. Spoiler aja yang di sini. Ini ductile ya, kalau orang Indonesia panggil ductile. Iya, yang bisa ya. Ini juga kita bikin. Terus spoiler di sana kita bikin. Roof rail kita bikin. Pokoknya banyak. Wah, mantap. Nanti kalau udah waktunya, kita kasih teaser-teasernya ya. Siap. Oke deh. Udah deh. Oke, gitu aja paling, Pak. Terima kasih banyak nih atas waktunya nih. Maaf jadi ganggu risetnya nih. Siap, siap. Oke deh. Lain kali kita bincang-bincang lagi, Pak ya. Terima kasih banyak. Oke. Oke guys, jangan lupa follow Instagram kita, YouTube kita, dan TikTok kita. Auto Project. Bikin mobil Auto Keren. Keren. Terima kasih telah menonton